Intro Halo Pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Jumpa lagi Pemirsa ya bersama saya Kopenetnya Kali ini saya akan memberikan tutorial dan setting lengkapnya menggunakan OLT dan manajemen pelanggan atau sampai ke manajemen pelanggan dimana kemarin banyak pemirsa banyak penonton banyak rekan-rekan yang memberi yang meminta agar saya membuatkan tutorial settingnya bagaimana dari OLT ke mikrotik sampai ke klien baik pemirsa namun sebelumnya saya mohon hubungan ke rekan-rekan mohon like dan subscribe sehingga untuk penyemangat saya membuat video-video semacam ini saya masih punya video satu lagi sambil kita tunggu kemarin ada saya menggunakan SSD 1 dera untuk web proxy kemarin belum penuh ya terisi casnya ini sudah beberapa bulan masih ada sekitar 200 nah setelah ini video yang berikutnya setelah terisi penuh nanti pada web proxy ya pada SSD nya itu nanti saya akan review kembali sekaligus dengan tutorial nut mangle baik pemirsa kali ini saya langsung saja perangin ya nah disini untuk kali ini saya menggunakan OLT ya pemirsa ini saya menggunakan OLT tetap ya CTE C320 kemudian mikrotik saya menggunakan CCR 1036 ya namun pemirsa nanti boleh menggunakan yang lain cuma kalau saran saya untuk pengembangan yang lebih luas lagi ya itu tetap kita gunakan OLT yang seperti ini ya yang saya gunakan merk CT kalau mikrotiknya terserah nanti bergantung budget kapasitas budget daripada rekan-rekan semua namun sesuai dengan pengalaman saya mikrotik ini lebih mumpuni ya lebih mumpuni mungkin untuk di handle sampai 2000 client atau 2000 pelanggan ini masih masih dapat karena saya sendiri masih sekitar 1700 ya 1700 pelanggan menggunakan komponen-komponen dan peralatan-peralatan yang seperti ini baik pemirsa nah disini pemirsa nanti akan saya terangkan ya pemirsa dari settingnya nanti akan saya terangkan ini dari OLT ke mikrotik kemudian dari mikrotik ke PC kemudian dari OLT dia ke ODC kemudian dari ODC lewat kabel core dia ke ODP dari ODP langsung kepada klien nah inilah sistem sistem jaringan menggunakan fiber optik pemirsa jadi harapan saya nanti banyak yang kawan-kawan pemirsa semua itu yang mengupgrade RT RW net nya itu dengan sistem jaringan seperti ini menggunakan fiber optik atau menggunakan FO nah ini rangkaian dan diagram skemanya dari mulai sharper sampai ke pelanggan pemirsa ya disini saya menggunakan OLT C320 kemudian mikrotik jadi dari kabel lang ini pemirsa ini kita tengok ya di pada gambar kemarin saya sudah membuat gambar yang pertama pemirsa nah ini pemirsa langkah langkah apa yang harus kita jalankan pada saat kita menggunakan OLT tersebut yang pertama itu langkahnya ya langkahnya kita harus pasang OLT setelah ini setelah untuk power supply nya untuk ke AC untuk ke listrik sudah tertancap semua ini wiringnya atau kabelnya ya kabelannya atau wiringnya ini instalasinya ini dari OLT yang pertama itu dari dari pod 100 10 per 100 M ini masuknya ke ether 4 kemudian dari komputer ini masuknya ya dari komputer ini masuk ke ether 5 nah posisinya di ether 4 dan ether 5 ini kita saya berikan contoh ya saya menggunakan contoh ini saya menggunakan IP 172 .16 .99 .101 ini harus sama dengan SQL Management sebelum ini saya ada buat tutorial ya kemarin bagaimana menjalankan OLT ini dengan menggunakan Netmoment 31 tutorialnya ada disitu nanti kalau kurang jelas disini pemirsa bisa balik ke video saya sebelumnya ini untuk langkah pertama pasang instalasi seperti ini kemudian kita setting ya kita setting dari OLT ini biar bisa dimonitor disini kenapa ini tujuannya saya break artinya begini pemirsa kalau ini saya break ini sebetulnya langsung dari PC dari komputer ini bisa masuk langsung ke OLT namun pemirsa tujuan saya untuk break antara term 4 dan term 5 ini tujuan saya supaya saya bisa meremote mikrotik ini segaligus meremote OLT jadi saya satukan supaya di dalam PC nanti saya bisa meremote window dan meremote OLT kebetulan yang saya pakai disini saya menggunakan software netmoment U31 pemirsa baik kita tengok bagaimana settingnya dari OLT ini masuk ke at 4 dari atur 5 ke PC ini IP saya berikan supaya untuk break ya lebih baik kita tengok sama-sama pemirsa ya jangan lupa sahabat tope untuk subscribe tunjukkan loncengnya like serta komentar ini pemirsa setting di mikrotik saya jadi ether 4 itu saya break ini tengok disini ini break kemudian port ether 4 ether 4 saya break kemudian ether eh tadi ether 5 ya ether 5 kita break kemudian ether 4 juga kita break sehingga pemirsa antara ether 4 dan ether 5 ini dia satu ya disatukan dengan menggunakan IP di ether 4 atau di break boleh di break boleh di IP nah ini menggunakan IP saya menggunakan 172 16 titik 99 ini kelasnya sama ya pemirsa dengan dengan settingan yang di atas tadi yang pertama ini kelasnya sama ya pemirsa ya kelasnya sama 99 cuma ini IP belakang 101 ini saya samakan dengan actual management pemirsa ya jadi ini satu pemirsa ini saya beli 172 titik 16 titik 99 titik 1 garis miring 24 ya ini di ether 4 sehingga ether 4 ini break dia ke ether 5 ya ini OLT konsol ya dari OLT kemudian ini dari PC jadi kalau kita tengok di gambar ini yang terjadi pemirsa ini ini saya berikan alamat tadi 192 kalau kita copy disini kita copy dulu ini disini ya pemirsa ini 172 titik 16 titik 99 titik 1 garis 24 nah ini IP kesini kemudian disini nah di komputer sendiri di IP komputer IP lokal komputer itu kita isikan 172 16 titik 99 titik 101 ya pemirsa ya nah sebagai langkah kedua pemirsa ini salah ini bukan langkah pertama lagi langkah kedua ini pemirsa ini pasang instalasi kabel dari OLT ke mikrotip oke ini langkahnya sehingga kalau tadi untuk konsol ya untuk monitor di break ke komputer ini untuk menjalankan program magnet 31 untuk menjalankan OLT sekaligus no remote ini kita bisa pemirsa ya nah ini yang kedua ambil port dari via link ya dari uplink nya OLT K garis miring FE ini masukkan ke pot SFT ini kalau menggunakan 1036 tapi ini bisa juga pemirsa ini juga bisa juga dari sini kita masukkan ke ethernet bisa pemirsa bisa jadi cuma kali ini sebagai percobaan saya atau yang sudah saya alami untuk menstabilkan ping ya pemirsa menstabilkan koneksi saya tetap menggunakan SFT kenapa saya menggunakan SFT karena karena di SFT ini dia sudah 10GB pemirsa ya ini SFT 10GB GE per FE 10GB sehingga saya menggunakan yang tampung daya tampungannya lebih banyak mungkin kalau di sini kalau di pot ethernet dia hanya 5GB atau 1GB ya pemirsa ini 10GB nya ada di SFT jadi saya masukkan di SFT saya menggunakan SFT kemudian dari sini ini jalur keluarnya pemirsa jalur keluarnya masuk ke OLT pemirsa nah setinggalnya kita tengok pemirsa di mikrotik pemirsa ya saya masuk dari SFT SFT tadi tadi saya SFT SFT pemirsa ya saya pemirsa SFT 1 SFT 1 saya masukkan ke ini gak bisa SFT 1 masuk ke OLT kemudian saya seperti ini langsung dari internet langsung menggunakan ke dimasukkan ke dalam OLT ini pemirsa langkah keduanya pemirsa nah sebagai langkah kedua pemirsa ini salah ini bukan langkah pertama lagi langkah kedua ini pemirsa ini pasang intalasi kabel dari OLT ke mikrotik oke langkahnya sehingga kalau tadi untuk konsol untuk monitor di break ke komputer ini untuk menjalankan program magnet 31 untuk menjalankan OLT sekaligus nor remote ini bisa pemirsa ya nah ini yang kedua ambil pot dari via link ya dari link OLT ke garis miring FE ini masukkan ke pot SHT ini kalau menggunakan 1036 tapi ini bisa juga pemirsa ini juga bisa juga dari sini kita masukkan ke ethernet bisa pemirsa bisa bisa jadi cuma kali ini sebagai percobaan saya atau yang sudah saya alami untuk menstabilkan ping ya pemirsa menstabilkan koneksi saya tetap menggunakan SFT kenapa saya menggunakan SFT karena di SFT ini dia sudah 10 giga penurut saya SFT ini 10 giga GE per FE ini 10 giga sehingga saya menggunakan yang tampung daya tampungannya lebih banyak mungkin kalau disini kalau di pot ethernet dia hanya 5 giga atau 1 giga ya penurut ini 10 giganya ada di SFT jadi saya masukkan di SFT saya menggunakan SFT kemudian dari sini ini jalur keluarnya masuk ke OLT pemirsa setinggalnya kita tengok pemirsa di mikrotik pemirsa saya masuk dari SFT SFT tadi saya SFT SFT pemirsa ya saya gunakan SFT 1 SFT 1 saya masukkan ke ini belum bisa SFT 1 masuk ke OLT kemudian saya SFT seperti ini SFT 1 langsung dari ethernet langsung menggunakan ke dimasukkan ke dalam OLT ini pemirsa langkah keduanya pemirsa kemudian langkah ketiga pemirsa disini saya tulis langkah pertama nanti ini langkah ketiganya pasang instalasi kabel dari OLT ke UDC jadi setelah OLT ini terkonek dengan mikrotik kemudian terkonek dengan PC atau dengan komputer sudah bisa jalan seperti tadi ini pemirsa Tentu dari slot cut ini dari slot cut ini kita keluarkan masuk ke ODC atau terminal kemudian dari ODC kita menggunakan kabel core kabel core ada 14 core ada 12 core ada 36 core mungkin baru masuk ke tiang ya tiang itu biasanya dia kalau tiang itu kan ada ODB ya bukan biasanya ini tiang masuk kita ke tiang ke sejak lapangan ya ini lapangan kemudian masuk ke ODB nah ini settingnya semacam ini pembeli saya kita buka di inbox kita buka ke inbox nah ini saya menggunakan VLAN ya ada VLAN ini terserah pemerintah jadi untuk memasukkan itu ke dalam OLT ya sebaiknya kita menggunakan koneksi dengan menggunakan VLAN karena apa satu VLAN itu misalkan ini VLAN 100 ini bisa untuk 250 pelanggan kurang lebihnya pemirsa kemudian VLAN 101 ini bisa juga sampai 250 sekitar pemirsa ya atau mungkin dikurangi satu ya pemirsa kemudian ini bisa 250 250 anggap saja lah ini 250 250 250 250 250 ini yang satu saya menggunakan sistem VLAN dengan koneksi ya dengan sistem koneksinya saya menggunakan IP static kemudian ada juga user saya yang menggunakan VLAN 104 itu menggunakan PP OE ini pemirsa kalau contohnya kita mau nambah VLAN kita tinggal tambah saja VLAN disini ya VLAN disini pemirsa kita tambah contohnya nih pemirsa kita akan mencari contoh karena nanti dia berhubungan dengan OLT apa yang kita setting disini itu akan muncul di OLT ya kita bikin saja sekarang pemirsa VLAN nya kita bikin VLAN seribu pemirsa kita bikin VLAN seribu ya pemirsa VLAN seribu kemudian interface nya kemana ini interface artinya gini VLAN ini akan dibawah mana contohnya seperti ini pemirsa dia ada VLAN nah VLAN ini dia akan dibawah downstream dari SSP jadi ini tadi kan dari OLT ya pemirsa ya masuk ke OLT nah ini bukan dari OLT tapi dari mikrotik ke OLT ya pemirsa nah kalau kita mengharapkan supaya masuknya melalui SFT satu ini SFT nomor satu nah ini kita buat VLAN nya semacam ini pemirsa kita buat VLAN seribu ya pemirsa contohnya ini kita masukkan ini banyak pilihannya cuma disini kita pilih tadi SFT satu nah pemirsa ini kita tandai contohnya pemirsa ini yang VLAN seribu ini kita akan memberi paketnya untuk ya pemirsa kalau saya bilang ini kita sebut aja CUS gitu aja CUS CUS ini untuk paket yang 30 MBBS ya pemirsa ya tentu karena ini VLAN seribu disini kita setting VLAN seribu pemirsa sama kan ya pemirsa baik sudah itu kita apply kemudian kita OK oke disini akan muncul dia VLAN seribu nah pemirsa VLAN seribu pemirsa dia dibawah SFT PON 1 kalau kita tengok disini dia di interface nya VLAN seribu akan dibawah dari pada SFT ini belum terpakai ya ini contohnya saya beli contoh ini seribu terus 30 MBBS pemirsa ini kurang S nya kita tengok lagi ini MBBS ya oke nah pemirsa VLAN kita sudah siap pemirsa untuk koneksi kita sudah siap tinggal kita bagaimana membuka mic kita kasih di mikrotik itu bukan di mikrotik di OLT itu kita samakan dengan VLAN nya jadi kita buka ke OLT ini saya sudah menggunakan NetMomen 31 ya jadi bagi pemirsa yang bagaimana cara menginstal NetMomen 31 OLT NetMomen 31 video saya sebelumnya ini sudah ada ini pemirsa kita ambil sekarang profil pemirsa ya kita ambil di pemirsa NE protokol management kita ulangi pemirsa sama-sama kita tengok ya kita buka di NE protokol manager ya kita buka kemudian di VLAN kita buka nah ini di VLAN ini pemirsa bagi yang menggunakan NetMomen ini kita buat ini kan belum ada pemirsa tapi VLAN 1000 ya pemirsa ya baik kita buat di sini kita buat di sini VLAN 1000 kita tulis di sini pemirsa 1000 di OLT kemudian kemudian VLAN ya kita kasih nama V saya kasih kecil biar untuk membedakan pemirsa ya VLAN ya VLAN 1000 oke pemirsa baik baik dapat masuk masuk dia sukses pemirsa VLAN 1000 sudah masuk pemirsa kemudian di pot VLAN ya ini pot VLAN ini kita letakkan di uplink nya ya di uplink nya jadi di cut uplink tentu rak nya 1 save nya kita akan isikan 1 kemudian ini kan ada board card nya kan ada GTGH ada GTGO kebetulan di dalam di dalam di dalam OLT saya ada 2 ada 2 board card GTGO dan GTGH kemudian sebagai v cut nya uplink nya saya menggunakan SM SA ini online kita pilih di SM nah saya menggunakan tadi di pot 3 pemirsa ya pot 1 pemirsa saya menggunakan pot 1 ini VLAN saya yang sudah ada ini namun untuk VLAN 1000 belum ada kita tambahkan pemirsa VLAN 1000 ya ini ini nomor 1 pemirsa ya kalau kita tengok di sini pemirsa kita balik lagi ke sini pemirsa nah ini nomor 1 nomor 1 2 3 ini urutannya pemirsa 1 2 3 nah 1 2 3 itu kalau kita juga di teman ini 1 2 3 ya ini film modenya semua menggunakan hybrid ya pemirsa ini disambil disambil ini karena kita tidak gunakan nomor 2 nomor 3 juga kita digunakan saya yang gunakan hanya satu jalur masuknya ini jalur masuk pemirsa nah ini kita buat VLAN 1000 ya pemirsa tempatnya oke oke maklum tadi VLAN BING ya kita tambahkan di sini belum ada 1000 ini pemirsa ya kita tambahkan VLAN 1000 oke 1000 kita BING sukses terus kita tengok ini pemirsa sudah bertambah VLAN 1000 sudah masuk artinya apa antara VLAN mikrotik dan VLAN di OLT itu sudah sama ya pemirsa jadi disini kita tutup nanti setelah masuk VLAN dari sini ya setelah masuk dari VLAN dari komputer tadi eh dari basic eh dari mikrotik masuk VLAN nya ke sini ya kemudian nanti kita akan akses bagaimana mengeluarkan VLAN 1000 tersebut ya pemirsa sebelum kita eh membuat setting pada ONU atau modem eh kita cek kembali mikrotik kita apa yang kurang dari mikrotik kita ya setelah pembuatan dari VLAN 1000 ya pemirsa ini VLAN 1000 dia ada di bawah downstream ya SSP ini sudah kita buat eh tadi ya ini ada yang kurang pemirsa tentu yang kurang itu alamat IP nya ya pemirsa ya jadi IP nya tadi belum kita berikan sehingga kita harus membuat IP di eh VLAN 1000 eh ini ya caranya dengan IP IP address kemudian kita tambah kita cari VLAN 1000 pemirsa oke untuk coba tadi untuk 30 MPPS pemirsa ya nah ini kita buat VLAN nya contohnya kita buat VLAN nya 192 titik 168 pemirsa eh eh kemudian titik eh 101 contohnya kan nah kemudian titik 126 oke pemirsa harus miring 24 artinya nanti gateway nya dia ada di 126 ya 101.126 oke pemirsa kita apply oke sudah terbuat ya IP nya alamatnya sudah ada oke kita okekan saja baik pemirsa artinya di sini di VLAN 1000 ya di VLAN 1000 ini sudah ada eh alamat IP nya ini pemirsa sudah ada alamat IP nya iya pemirsa setelah dirasa cukup setting di mikrotik maka kita kembali setting eh kepada ONU ya setting untuk ONU yang mau kita pasangkan atau modem yang mau kita pasangkan ini kebetulan saya menggunakan untuk percontohan kali ini saya menggunakan modem eh 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 mereknya Huawei ya pemirsa kita tengok dengan deflight eh ID nya 192.168.100.1 kita pukul ini saya menggunakan Huawei HG8245H ya pemirsa eh dengan akon atau username ya itu disini eh support ya ini langsung kita copy aja bisa kita masukkan akonnya atau username nya support kemudian eh password nya the word in your hand ya pemirsa copy langkah awal kita akan buka WAN ya pemirsa nah kita akan buat WAN connection eh ini kita klik new nah pemirsa ini ada dua nanti pemirsa satu menggunakan IP static atau IP BOE kemudian satu menggunakan BBOE kalau BBOE tinggal klik saja kalau IP static atau IP BOE ini kita klik saja nah settingan nya untuk yang pertama ini kita menggunakan IP static dulu kemudian settingan tetap seperti ini protokol tipe IP V4 kemudian WAN mode nya router router 1 service tipe internet kemudian enable VLAN ya ini yang penting karena kita isi VLAN nya 1000 sesuai apa yang kita buat kemudian ini kita kosongkan kemudian MTU nya untuk IP static saya menggunakan 1500 kemudian ini ada binding option ini LAN 1 kita centang 2 kita centang 3 kita centang biar bisa digunakan semua atau terserah terserah pemirsa sahabat topi semua silahkan ini mau dicentang yang mana saja boleh atau nggak dicentang pun boleh kita hanya menggunakan wifi nya saja ini SSD untuk menggunakan wifi nya kita centang ya ini sebagai percontohan kita centang aja semua kemudian di bawahnya IP static kita centang IP static ya ini ada DHCT ada PPOE kita pilih yang IP static kemudian kita isi IP nya ya pemirsa kalau tadi kita buat kan 1001 pemirsa ini kita buat 1001 pemirsa titik 20 kemudian subnet nya tetap 255 255 255 kita kosong kemudian gateway nya ya pemirsa ini 101 titik 1 256 karena tadi saya membuatkan dengan membuatkan 1256 atau bisa kalau dibuatkan gateway nya 192 168 101 titik 1 pun tidak masalah kemudian primary DNS nya saya membuat google 888 kemudian secondary nya 888 44 ya pemirsa untuk multikas VLAN ID kita kosong nah selesai pemirsa untuk setting di modem nya ONU nya kita tinggal apply saja nanti kita tunggu ya pemirsa nih sudah tersetting ya ini setting ada kemudian yang langkah kedua itu di VLAN ya atau ke WLAN ya WLAN terserah pemirsa nih ini ini hanya sambungan wifi ya sehingga di modem kita bisa kita gunakan wifi nya ini ada SSI NAME kemudian ada security nya silahkan isi sendiri pemirsa ya ini setengahnya sangat mudah kemudian di security pemirsa ini di security pada free will level configuration ini free will level nya kita buat disable pemirsa ya agar apa agar modem yang ada di klien atau pelanggan nanti bisa kita remote menggunakan IP1 itu lewat server ya pemirsa baik ini settingan sudah selesai pemirsa nanti kita tengok di status pemirsa ini status kemudian ada one information kita klik one information kita tengok pemirsa ini belum connect karena kita belum connect ke OLT ya pemirsa nah ini statusnya masih belum connect baik pemirsa nah kita masuk kepada setting di dalam atau registrasi ONU atau registrasi modem ke OLT pemirsa ya pemirsa ini sekarang kita akan registrasi ONU atau modem yang nantinya akan kita pasangkan ke klien itu ke dalam OLT saya menggunakan software netnomen U31 ya kita buka dulu U31 klien ya pemirsa nanti pemirsa kalau mau nengok mau lihat konfigurasinya netnomen ke OLT nanti pemirsa bisa nengok video video saya sebelum ini pemirsa ya baik kita login saya belum menggunakan password ini masih username atau semua masih sama pemirsa belum saya belum saya gunakan password ya kita connect ke netnomen kemudian kemudian disini ada OLT yang saya pakai C320 tadi itu OLT nya saya kasih nama OLT persahabatan pemirsa kita klik kanan pemirsa kita klik di ONU Manager pemirsa kebetulan modem atau ONU tadi akan saya pasangkan di slot 1 GTGO ya yang berada di OLT ya kemudian ada di pot 1 ya pemirsa ini masih kosong pemirsa ya jadi kita registrasi dulu ONU itu ya sebelum kita pasangkan sebelum sebelum kita artinya gini sebelum internet bisa berjalan itu harus kita masukkan atau kita registrasi dulu ONU tersebut ke dalam OLT caranya seperti ini pemirsa kita klik ini pemirsa authentication kemudian location ini kita centangnya kita hilangkan ya pemirsa ini akan muncul modem ya pemirsa artinya ini pemirsa modem ini modem ini pemirsa ya modem ini sudah connect ini udah connect ya PON ya ini kan ada PON nih PON nah ini udah masuk ke dalam ODC ODC eh ODP kemudian ODP udah masuk ke dalam ODC ODC sudah masuk ke dalam OLT sehingga eh sehingga dia sudah terdetek di sini namun belum di registrasi baik kita registrasi dulu menurut saya kita beding add to ya pemirsa nah ini pemirsa contohnya ini ONU tipe ini kita isi ya ini profile ONU ini ada settingannya pemirsa juga bisa melihat settingan konfigurasi profile ONU yang dibuat untuk OLT oke nanti sudah saya buat di video saya sebelum ini pemirsa ya nah ini saya sudah saya buat ALT saja pemirsa ya saya buat ALT ini semua tipe jadi untuk UAW bisa untuk ZTE bisa untuk merk yang lain bisa ini profilnya seperti ini nanti ada video tersendiri ya pemirsa itu mengenai pembuatan profil ONU ya pemirsa baik kita kasih nama ini contohnya ini sebagai contoh ini kasih namanya satu ya pemirsa kemudian ini kita kasih nama juga satu ini saya kasih satu kemudian pemirsa contohnya ini kita beli alamat ya kita beli alamat supaya mempermudah pencarian ya apabila nanti terjadi problem atau terjadi masalah terhadap pelanggan kita kita tinggal share saja ya nanti saya saya berikan contohnya bagaimana kita menengok yang sekian banyak pelanggan kita itu akan mencari ya mencari nama salah satu nama apa gendalanya nanti bisa kita tengok ya contohnya nih ini data-data pelanggan ya pemirsa ya data pelanggan kita masukkan contoh 0821 70 77 78 64 contohnya ya pemirsa ya kemudian alatnya jalan contohnya nih jalan sindral sudirman sindral su dir man nomor 3 contohnya pemirsa ini aja user id nanti belum kita isi setelah kita belikan nanti sudah connect baru kita isikan atau kita isikan sekarang bisa pemirsa kalau tadi id nya kita ambil aja yang angka terakhirnya 101 titik 20 pemirsa ya kemudian kita tambahkan lagi di awal tadi pemirsa kita tambahkan juga sebagai contoh namanya 1 dengan 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 ip atau id 101 titik 20 pemirsa oke baik kita oke kan nah oke kita refresh udah hilang nah pemirsa pada saat konu atau modem connect itu disini ada tanda merah artinya apa ini masih terjadi loss ya terjadi loss kalau kita refresh dia akan berubah warna menjadi berarti hijau menurut saya artinya hijau berarti dia sudah connect ke OLT namun registrasinya belum selesai sampai disini biar bisa kita akan masukkan dulu ya registrasinya tekon ya kita masukkan tekon nah untuk video mengenai tekon kemudian kempot video sebelum ini saya sudah sudah ada jadi silahkan nanti tengok pemirsa cara membuat tekon kempot atau tutorial tutorial lain pun banyak ya pemirsa kita buat new kemudian ini kita masukkan tek satu saja pemirsa kemudian bandbitnya kita default dulu pemirsa ya kita pakai default dulu sebagai contoh alangkah lebih bagusnya kalau nanti sesuai paket yang kita berikan ya pemirsa ada paket 1 mbps ada 3 mbps ada 5 ada 10 namun gini kita pakai default dulu sebagai berjudul ok kemudian selesai close kemudian game port ya kita new kemudian kita tulis g1 pemirsa kita tulis g1 kemudian downstream traffic nya kita develop upstream ini nya upstream traffic profile nya juga kita develop kemudian kita ok kita close kemudian V port ya ini ada di service port kita tekan new pemirsa kita masukkan filan tadi nah ini pemirsa filan rekristasi filan ke dalam OLT pemirsa ini kita masukkan filan nya seribu ya pak pemirsa filan nya seribu kita masukkan kita okkan saja kita close lagi nah kemudian ada ada pond service ya pemirsa ini ini sama pemirsa ini kita centang filan kita ganti filan ini menjadi seribu kita okkan nah oke pemirsa registrasi ONU ke dalam OLT itu sudah selesai tinggal kita tengok connection yang ada di mikrotip ya namun sebelum kita tengok ke mikrotik kita tengok dulu gimana caranya pemirsa jikalau ya jikalau pemirsa jikalau ini kita tutup ya nah kebetulan kita mau nyari yang namanya klien yang namanya satu tadi pemirsa bagaimana caranya pemirsa nah sebab disini ada banyak pemirsa contohnya ini ini di GTGH ini ada ada pelanggannya banyak ini di pot 1 ada 48 pelanggan di pot 9 contohnya ada 21 pelanggan ada yang merah-merah tuh di pot 10 ya ada 45 pelanggan kita bingung jadi terletak dimana pelanggan yang namanya satu di jalan jikalau setiriman tadi inilah pemirsa salah satu manajemen menggunakan Netdomen 31 yang cukup mudah tinggal kita klik set ya kita cari disini namanya kita klik satu satu ya kita klik satu kita searching nah pemirsa ternyata yang namanya satu yang jalan jikalau setiriman tadi dia ada di cut nomor satu ya kan potnya nomor satu onong satu ya pemirsa jadi kita tengok berarti dia ada di gimana pemirsa kita tengok ini ada di pot slot nomor satu ya kan potnya nomor satu ini pemirsa kalau nomor 2 kosong nggak ada nomor 3 belum ada isinya nomor 6 belum ada isinya kalau pemirsa nah ini sudah ada tapi ini belum ada punya kita kita hapus saja oke pemirsa yang sudah saya isi disini yang sudah ada pelanggan saya itu ada di slot 2 slot satunya untuk gtkho itu belum ada masih satu ini ya pemirsa baik jika kita lupa namanya kita mau cari oh iya nomor HPnya ada pelanggan sekian dia wifi nya connect tapi nggak bisa internet contohnya namanya lupa namanya siapa atau ini dia dimana jalan jenderal sudirman nomor 32 kita kecekan ya jalan jenderal sudirman nomor 32 kalau nggak salah tadi ya jenderal jenderal ya jenderal sudirman nomor 32 kita set tuh belum ketemu bang menurut saya jalan jenderal sudirman nomor 3 kalau nggak salah tadi nah iya pemirsa dia ada di slot 1 pot 1 pemirsa ya slot 1 pot 1 jadi kalau terjadi kendala ini bisa di restart pemirsa dari sini pemirsa ini contohnya yang ada di pelanggan sana saya bisa report dari sini saya bisa enable kita disabelkan seandainya seandainya pelanggan tidak membayar cukup kita enablekan disini nanti ketika dia sudah membayar lagi ya kita disabelkan lagi atau kebalik ya kalau dia tidak membayar kita disable kalau dia sudah membayar kita enablekan bisa untuk report bisa untuk modifikasi nah ini ada ada settingan di net moment 31 yang cukup mudah pemirsa baik pemirsa di net moment sudah sudah terregistrasi ya jadi nanti kita tengok di mikrotik berjalannya seperti apa dan kita tengok dulu sebelum ini kita tengok di omonya pemirsa ya di modemnya apakah dia sudah terkonek pemirsa kita tengok dulu kita masukkan password seperti tadi ya pemirsa kita login kita tengok di status one nah pemirsa ternyata ONU kita itu sudah terkonek ke internet jadi ini statusnya konek dan IP nya sesuai yang kita buat tadi ya 192.168.101.20 villanya 1000 ya connection artinya apa modem ini sudah bisa kita gunakan tinggal kita bawa ke klien kita pasangkan dan disana akan hanya dirubah hanya akan dirubah ini saja pemirsa SSID nya kemudian sama 1000 itu pemirsa salah satu menggunakan IP static yang selanjutnya akan saya beri keterangan atau akan saya jelaskan kalau kita menggunakan sistem BPOE nah pemirsa yang berikutnya kita buat koneksi dengan sistem BPOE ya pemirsa sama pemirsa kita buka dulu modemnya pemirsa nih default modemnya 192.168.100.1 ini pemirsa ya ini kita akan setting dulu pemirsa modem yang mau kita pasang kita akan setting ke dalam settingan BPOE ini pemirsa ya ini username account password sudah tersave sama seperti tadi kita loading nah kemudian di one pemirsa kalau tadi menggunakan IP static kita sekarang menggunakan BPOE nah ini enable one tetap ya pemirsa ini kita centang di BPOE pemirsa kemudian filan nya kita menggunakan filan 1000 pemirsa ya nanti di settingan di mikrotik akan kita romba untuk setting BPOE pemirsa ya ini kita masukkan filan nya 100 dan untuk BPOE saya menggunakan MRU nya itu kalau tadi MTU ya 1500 ini MRU 1480 pemirsa ya kemudian sambungan di BPOE ini dia menggunakan username dan password nah contohnya kita buat aja pemirsa ini kita buat eh di sini satu pemirsa ya satu contohnya ini pemirsa ini username nya satu ini pemirsa kemudian maksudnya kita isi sembarang lah sesuaikan samakan dengan di OLT dan di eh di mikrotik nya ya oke samakan kemudian ini sama kita centang semua saja pemirsa nah ini sudah PPOE nah bedanya kalau IP statik tadi kita harus mengisi mengisi IP address di sini ini nggak usah nggak usah diisi pemirsa ya oke kalau sudah seperti ini kita tinggal kita tunggu proses nah sudah terbuat pemirsa ini kalau kita cintang ini sama seperti ini kemudian kita tengok di status one information ya nah ini statusnya belum connected artinya masih disconnect belum dapat IP VLAN tetap seperti ini nah untuk VLAN nya tetap sama silahkan disesuaikan pemirsa ya silahkan settingnya disesuaikan 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 sendiri saja ini SSID nya silahkan dibuat kemudian security nya silahkan dibuat baik pemirsa ini pada modem nya sudah kita buat nah langkah selanjutnya kita akan rekristrasi ya pemirsa kita akan rekristrasi pemirsa ya pemirsa sama pemirsa kita buka netnomen seperti yang awal tadi contohnya pemirsa kalau kita tutup dulu ya kita tutup dulu ini kita tutup dulu sama langkahnya seperti tadi cuma disini saya ulangi supaya lebih lebih jelas lagi jadi kita buka U31 client ya ini tetap tidak pakai password nah sudah setelah terbuka nanti baru kita masukkan setting untuk ppoe ke dalam OLT kita buka pemirsa ya contohnya ini ya pemirsa ini contohnya saya tadi di alhamdulillah ini belum ada pemirsa ya ini belum ada kita autentikasi dulu alhamdulillah kita bilangkan setangnya ini modemnya sudah kita atur kemudian kita masih sama nih alhamdulillah profil masih alhamdulillah artinya untuk semua kita tulis disini sebagai alamat contohnya tadi biar mudah kita sekaligus data pelanggan menurut saya satu namanya contohnya kita isikan juga disini satu ya kita isikan disini contohnya nomor kontaknya nomor HPnya 0821 70 77 78 64 semuanya kemudian alamatnya sesuai seperti tadi jalan supirman 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 nomor 3 nah untuk id usernya kalau untuk sistem BPOE kita tidak kasih dulu pemirsa nanti setelah connect baru kita tahu berapa IP yang diberikan dari mikrotik ke dalam jadi kalau IP static kita sudah buat duluan tadi pemirsa ya oke baik kita oke kan ya kita refresh oke kita refresh disini pemirsa nah oke sudah jadi hijau kemudian kita regress ya kita registrasi TICON TICON pemirsa ya TICON ini tetap sama seperti tadi pemirsa T1 kemudian untuk bandwidthnya kita isi default dulu pemirsa pemirsa kemudian untuk game portnya sama pemirsa ya kita game portnya kita isi T1 tanya kemudian ini default ini default nah yang membedakan dengan sistem BPOE tadi inscription mode nya itu dia kalau di IPPOE atau IP static dia downstream game ice ya ini kita disable kan oke kita disable kan oke pemirsa kemudian di vipot servicenya atau service portnya ini pemirsa ini kita buat ya kita buat ini villanya 1000 pemirsa oke oke kan kemudian kita close kemudian di font service atau onuservice itu new kemudian filan ya kita centang kita isikan 1000 filan ya pemirsa kita ok kemudian kita close nah kalau untuk IP static cukup di sini ya tadi sudah selesai tapi kalau kita menggunakan sistem BPOE harus kita tambahkan jadi one configuration kemudian onu one IP configuration untuk memasukkan password nah ini ada filan profile ini ini terserah ini ada tutorial juga sebelum ini untuk membuat dia mau kita masukkan ke internet atau net media ini sama saja ini pengirsa saya masukkan saja kali ini ke net media kemudian IP konfigurasi mode kita ubah dari static menjadi PPOE pengirsa kita ubah menjadi PPOE kemudian PPOE username kita masukkan contohnya kita buat satu iya pemirsa oke satu kemudian kita passwordnya ini contohnya contohnya saja ini harus sama dengan di mikrotik nanti kemudian respon pinnya kita centang saja kita hilangkan centangnya kita oke nah oke pemirsa ini kalau kita menggunakan modem Huawei ini dia tidak akan teregristasi namun dia sudah teregristasi di dalamnya jadi dia kalau menggunakan modem Huawei dia akan seperti ini error ya namun kalau kita menggunakan CTE karena ONT kita OLT kita itu mereknya CTE tentu dia support kepada CTE bukan Huawei oke namun dengan segala cara ini saya saya modifikasi sehingga OLT CTE bisa dipakai untuk Huawei ini namun dia direkristasi tetap ONT return error ya opton ME artinya tidak ditemukan namun dia sudah terdetect oke kita tutup saja pemirsa nah pemirsa setelah kita rekristasi di OLT kita akan selesai tinggal kita merombak ya merubah tadi di mikrotik kan saya buat untuk IP static nah kita akan merombak dulu di mikrotik supaya bikin connectionnya untuk BPOE jadi nanti di sini kita tutup dulu pemirsa ya kita tutup dulu menu kita buka window kemudian kita buka di sini nah ini pemirsa kalau di interface tadi IP ini pemirsa itu ada di bawah PON ya pemirsa sama ya namun di dalam sini IP addressnya dia tidak menggunakan IP address tapi nanti akan membuat akan dibuat dengan menggunakan IP pool ya pemirsa baik kita hapus dulu ya IP ini pemirsa IP nya untuk untuk yang 100 kita hapus dulu yang 1000 ya kita hapus dulu kita delete disini ya Pak pemirsa udah hilang pemirsa nah nah di dalam profile ini tentu akan kita buatkan lagi ya pemirsa sebelum itu pemirsa itu akan kita buatkan untuk yang 30 mbps namun sebelumnya karena untuk sistem BPOI tidak menggunakan IP address tapi menggunakan IP pool pemirsa ya IP pool kita buat dulu nah ini IP pool yang sudah ada ya pemirsa ada 220 ada ada ini ada ini ya contohnya pemirsa ya yang 20 ada yang 13 ya kelasnya ada 14 12 ada 6 ini sesuai dengan bandwidth yang kita berikan kepada klien atau pelanggan baik pemirsa kita tambahkan saja ya pemirsa ini kita bikin ini kita bikin poolnya ya pemirsa kita bikin ini untuk yang nah seperti ini pemirsa ini 20 ya pemirsa ini 20 mbps kita bikin plus ya kita samakan saja dengan ini ya supaya bisa sama pemirsa ini kita copy ya kita copy ya kita copy oke pemirsa kita copy kemudian kita buat baru pemirsa ini kita copy disini ya pemirsa hashtag kemudian kita ganti ini dari 20 ke 30 kemudian IP nya pemirsa ya ini saya buat biar sama atau biar bisa digunakan untuk VLAN 100 ini saya buat 192 titik 168 ya pemirsa titik contohnya kita buat berapa 40 ya pemirsa 40 pemirsa oke kita buat 40 titik 2 pemirsa ya kan setel untuk membatasinya 192 titik 168 ya titik 40 titik 250 ini saya ya kemudian neck pole nya neck pole nya kita non dulu pemirsa ya oke oke neck pole nya non ini semua sama kemudian kalau IP pole nya sudah kita buat baru kita buat GPB ya kita buat di profil pemirsa ya ini kan 3 mega 5 mega 10 mega 14 mega 20 mega sudah kita buat yang eh kita buat yang 30 mega pemirsa ini kita buatkan pemirsa ini contohnya 30 mbps kemudian lokal adres nya tentu kita samakan dengan ip pole tadi pemirsa lokal adres nya tetap 192 titik 168 ya titik 40 titik 1 ya pemirsa kemudian kemudian eh kalau sudah selesai ini kita limit nya ya kita batasi dia contohnya kita beli 100 mbps eh upload nya kemudian download nya eh kita bikin 30 sesuai eh rencana tadi pemirsa ya buat seperti itu baik pemirsa ini sudah kita berbatasi ini pemirsa kita apply ya pemirsa ada yang belum pemirsa nampaknya pool yang 20 ini belum kita buat pemirsa jadi harus kita buat pemirsa pool nya pool 30 pool 20 lihat jadi tadi ip pool nya kan ada nah ini kita buat di pool nya pemirsa ya di pool remote address remote address nya kemana dia supaya bisa nampak ini kita buat remote address nya kita cari yang 30 pool bboy 30 karena tadi kita buat pool bboy yang 30 ini pemirsa pemirsa udah sama pemirsa kemudian setelah tadi username atau username atau account password nya sudah kita buat OLT tadi kita akan buat lagi sekarang diskret ya pemirsa kita buat dulu diskret ini pemirsa belum ada kita tambahkan disini pemirsa dengan dengan nama seperti tadi yang dibuat satu pemirsa ya namanya ya samakan dengan di modem tadi dan samakan dengan di OLT dari 1 kemudian passwordnya tadi saya pakai 210140 kemudian servisnya kita buat BBOE kemudian profilnya kita masukkan yang tiga bulan BBS satu nampaknya disini sudah ada satu pemirsa sudah ada nama satu yang dibuat kita tengok pemirsa satu ya pemirsa kita tengok disini ada satu oh sudah ada pemirsa ini sudah ada pemirsa satu alangkah lebih bagusnya kalau kita hapus dulu pemirsa ya kita buat baru pemirsa ya oke plug jadi kita buat satu pemirsa satu kemudian passwordnya 210140 kemudian servisnya kita bikin BBOE kemudian defaultnya kita bikin 30 Mbps nanti pemirsa nanti pemirsa setelah connection setelah script ini kita buat nanti mengetahui kalau dia sudah connect atau belum kita tengok di active connection baik pemirsa ini kita apply dulu kita okekan kemudian kita tengok disini pemirsa satu sudah muncul belum satu pemirsa ya kita tengok pemirsa baik pemirsa kalau belum kita akan reboot dulu modem yang ada disini pemirsa tadi di satu pemirsa ini kita reboot dulu pemirsa oke kita reboot oke kita reboot tentu dia dari karena modemnya reboot ya kita reboot dia akan merah warnanya nah merah dan dia kalau sudah connection lagi nanti dia akan berwarna hijau lagi pemirsa nah pemirsa setelah kita reboot tadi tadi merah sekarang udah jadi jadi warna hijau pemirsa jadi kita tengok dulu ke mikrotik ya pemirsa ini script nya tadi satu sudah kita buat pemirsa kemudian di active connection apakah sudah muncul dia di active connection sudah muncul pemirsa ini A40.250 artinya satu sudah muncul kalau kita tengok disini artinya modem sudah terkonek ke internet melalui sambungan atau melalui sistem koneksi ppow kalau kita tengok di modem lagi pemirsa ya ini kita tengok di modem belum kita konekkan tadi lagi pemirsa oke koneksi sukses kita tengok di modem status nya sama password nya akon nya sama seperti tadi username nya sama kita akan tengok di status one apakah dia sudah connect nah baik pemirsa nih status kita tengok di one information ya pemirsa nah baik pemirsa ini sambungan kita status nya sudah connect kemudian mendapatkan IP 192 168 40 titik 250 jadi kecepatan yang kita peroleh disini sudah tertera di dalam quest 3 di dalam sistem quiz ya apa di list nya ini pemirsa 1 ya ini pemirsa connection 1 dia 10 upload nya dan 30 download nya artinya modem sudah terkonek dan sambungan sudah selesai artinya pemirsa ini semua sudah berjalan pemirsa artinya server udah oke mikrotik udah oke jadi sistem sudah berjalan tinggal kita bawa aja nanti OLT ini ke pelanggan sana kita bawa bukan OLT kita bawa modem ini ke pelanggan sana demikian pemirsa itu yang bisa saya sampaikan tutorial saya mengenai setting dari mulai awal sampai akhir untuk video-video saya selanjutnya nanti akan saya sharingkan juga hasil-hasil menggunakan net moment ini mungkin net moment ini nanti bisa dipakai untuk meremot beberapa OLT bukan hanya disini saja untuk pengembangan misalkan OLT 1 OLT 2 OLT 3 baik pemirsa saya juga nunggu dari pemirsa apa yang bisa saya buat apa yang bisa saya buat untuk pemirsa sehingga menambah pengalaman pemirsa dan juga pengalaman untuk saya demikian pemirsa video kali ini cukup sekian terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh